Intro Selamat malam para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini menarik begitu kan Berkas lengkap ya Tanggal 19 Oktober pasangan Amin daftar ke KPU Wow Hahaha Bisa saja Pak Ganjar Bisa saja Pak Prabowo Apa namanya pendukung-pendukung mereka Sudah kepanasan dan ketar-ketir begitu Kenapa? Karena Pak Ganjar sendiri tidak punya cawapres Pak Prabowo sendiri tidak punya cawapres Cawapres masih menunggu ya MK disitu Gimana ini begitu? Jadi artinya apa? Yang sudah siap bertarung baik menang atau kalah Yaitu adalah Anis Caimin disitu Inilah yang seharusnya Orang-orang seperti Anis Caimin ya Punya prioritas utama mereka begitu Bersaing dengan siapapun begitu Jadi gagasan ya Nah perubahan dan perbaikan itu memang Menusuk ke jantung hati masyarakat begitu Saya kira seperti itu begitu Dia kan sudah aman Santai bagaimana caranya sudah deklarasi sana-sini Begitu kan ya Terus kemudian kempanya sana-sini disitu Begitu kan Sedangkan yang lain Pak Prabowo Pak Ganjar masih Masih mencari sosok cawapres Padahal pendaftaran 19 Oktober Dan ini pertama kali nanti Anis Baswedan dan Caimin Yang kemudian mendaftar di tanggal 19 ini Wah ini seru begitu kan Ya nanti kalau saya di Jakarta Saya kan mendampingi Dalam artian ikut mereka Untuk meramaikan Ini menarik Dalam artian bahwa Salah satu yang menjadi potensi Dan siap semuanya disitu adalah Ya Anis Caimin disitu Begitu Dan bahkan masyarakat Indonesia Kan sudah paham begitu kan Bagaimana gagasan Anis Caimin ini Begitu bahkan masyarakat sudah paham Begitu bagaimana nanti visi dan misi ke depan ya Banyak sekali komentar-komentar netizen ya Berkas sudah lengkap 19 Oktober Pasangan Amin akan daftar ke KPU Ya ini Semoga dilancarkan Amin ya Rabbul Alamin Ya Amin Ya Allah perjuangkan ya Seambil ya Doa selebihnya serahkan kepada Allah SWT Mau tahu kesalahan terbesar Pak Jenderal itu menyanyiakan ya Amin Siapa mereka begitu Ini momen bersejarah yang sangat luar biasa loh Begitu kan Anis Baswedan sekarang begitu Ya diundang di Malaysia Diundang sana sini Begitu kan ya Karena pada akhirnya membangun citra di masyarakat itu Bagi Anis Baswedan Itu sangat mudah sekali Begitu Karena apa Karena disertakan dengan sebuah prestasi yang sangat luar biasa Berbeda dengan Pak Ganjar dan Prabowo kepada masyarakat Turun disitu Yang mau ditawarkan apa Kesejahteraan Sama kok nimpil kepada Pak Jokowi Ganjar juga Sama mereka Begitu kan Model-model Pak Ganjar itu mungkin sudah laku di 2014 Itu laku mereka begitu 2019 laku mereka Sekarang eranya globalisasi yang sangat luar biasa Orang itu sudah cerdas Sudah pintar melihat Bagaimana bangsa kita Bagaimana yang hanya pencitraan Bagaimana seorang leader disitu hanya memberikan Sana sini Begitu kan Dengan realitas dua periode Pak Ganjar Memimpin Jawa Tengah yang itu-itu aja Begitu kan Artinya apa Ada perspektif orang disitu Melihat sebuah realitas prestasi yang sangat luar biasa Kepada Anis Caimin ini Begitu kan Prestasinya selalu luar biasa Begitu kan Diserti orangnya ganteng Punya gagasan disitu Begitu Yang berbicara bahasa Inggris Wah ini apa lagi Begitu kan Jadi artinya apa Artinya selama ini Mari gaungkan bersama Anis Caimin disitu Begitu ya Untuk perubahan yang lebih solid Perubahan yang sangat masif disitu Begitu Saya kira insya Allah Insya Allah Ada kemenangan yang fantastis disitu Begitu Sembilan Tanggal 19 Oktober Ya dia akan Apa namanya Mendaftar ke KPU disitu Begitu Bagaimana Prabowo dan Ganjar Wah bisa kejar Bisa ketar-ketir mereka Begitu Kenapa Karena masih belum punya wakil kok Begitu Masih nunggu putusan MK disitu Begitu ya Kalau putusan MK dibacakan Tanggal 16 Wah Tanggal 19 Boleh dong Mendaftar ya Menjadi wakil Dari Pak Prabowo Bisa saja seperti itu Begitu Ini-ini Ini kritikan dari netizen Banyak sekali pro dan kontra Yang inilah politik kita Begitu ya Bahkan berkas sudah lengkap 19 Oktober Pasangan Amin Daftar ke KPU Ya kita baca Gelora ya Bakal capres-capres Amin Alias Anis Baswedan Dan Mohamed Iskandar Yang diusung ya Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Sudah sangat siap Menghadapi konstelasi Pemilu ya Di 2024 Ya Bahkan di satu sisi Bahkan pasangan yang diusung Partai Nas PKS dan PKB itu siap Menjadi pendaftar yang pertama Di Komisi Pemilihan Umum Atau KPU Sebagai kandidat calon presiden Dan calon wakil presiden Insya Allah Saya sama Mas Anis Dan partai-partai pengusung Akan mendaftar pada Tanggal 19 Oktober pagi Kata Mohamed Iskandar Wow Tanggal 19 Kita tunggu saja mereka Begitu ya Pasti ini rame Begitu kan Jutaan orang ini Begitu ya Akan melihat bagaimana Proses ya Pendaftaran Anis Caibin disitu Begitu Karena Bahkan Berkasnya kan sudah lengkap Hari ini Begitu Sudah lengkap Tinggal daftar saja Mereka Begitu Ya saya Dalam kepala saya Masih ya bingung ya Pak Prabowo Pak Ganjar Begitu kan Ya kenapa Karena banyak yang Yang kemudian Tidak mau menjadi wakil Dari Pak Ganjar Dan Pak Prabowo Mungkin sudah jelas kalah Atau apa Begitu kan Pasangan Amin Nantinya akan terlebih dahulu Mengunjungi Markas parpol pengusung Dan akan bersama-sama Mendatangi KPU Nantinya Para relawan pun Juga akan ikut Mengantar pasangan Amin Semoga berkas sudah siap Administrasi kita sudah siap Semua Sambung ya Ketua umum PKB Yang akan Yang akan bisa paca Imin Jawabat pendaftaran Capir-capir pemilu Di 2004 Dilaksanakan pada 9 19 sampai 25 Oktober 2023 Keputusan itu Berdasarkan hasil Rapat Komisi 2 Di PRRI Bersama Kemendakri KPU Bawaslu Dan DKPP Kita tunggu saja Berkasnya sudah lengkap Situ Stigma yang muncul hari ini Katanya Anies Baswedan Tidak punya tiket Katanya Anies Baswedan Gagal untuk maju Sebagai calon presiden Katanya Ya taruhan alpat Sana sini Itu kan banyak Begitu Yang kemudian Katanya taruhan alpat Taruhan inilah Yang kemudian Disodorkan bahwa Anies Baswedan Katanya gagal Untuk menjadi calon presiden Tapi tau-taunya Tanggal 19 Oktober Terbantahkan Dengan ucapan-ucapan mereka Para cebong Para lembaga survei Begitu kan Terus kemudian Para buzzer Yang katanya Anies Baswedan Akan gagal Menjadi calon presiden Kita lihat saja Terbantahkan sudah Begitu Anies Baswedan punya tiket Untuk maju Di Pilpres di 2004 Artinya apa? Artinya masyarakat itu Sangat menginginkan sekali Anies Caimin Begitu kan Kalau sudah daftar Di KPU Insya Allah Ya insya Allah Relawan-relawan Anies Baswedan Akan bergantikan tangan Bersama-sama disitu Untuk menuju Bagaimana Kesuksesan-kesuksesan Selama ini Gagasan-gagasan Selama ini Prestasi-prestasi Selama ini Begitu kan Ya Akan ditawarkan kepada masyarakat Ya tentu Ini ada sosialisasi Yang sangat luar biasa Begitu Tapi hati-hati juga Begitu kan Ya Bawaslu bisa saja Memainkan peran itu Begitu kan Ya Kena sindir lah Kena teguran lah Kena apa Karena dia kan sudah Sudah daftar di KPU Begitu kan Ya Bisa saja ada Tindak tegas sana sini Begitu kan Seolah-olah Seperti itu Begitu ya Karena Bawaslu ini kan Lihat saja mereka Afiliasinya kemana Sudah jelas mereka Begitu ya Inilah sebuah independensi Begitu kan Dari Bawaslu Yang kemudian Begitu Mendom Apa Melabrak Begitu Aturan-aturan Seperti itu Begitu Sayang ya Seribu Sayang Begitu kan Ya kita tunggu saja lah Masyarakat Indonesia Saya kan tidak bodo Begitu kan Kira-kira seperti itu Mungkin itu ya Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa ya Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat Ini Jangan lupa like